Bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia gelombang ketiga untuk Turki tiba di Bandara Adana, Turki. Bantuan logistik akan didistribusikan kepada warga terdampak gempa. Rombongan Menko PMK Muhajir Effendi tiba di Bandara Adana dan membawa bantuan Indonesia tahap ketiga untuk korban gempa di Turki. Dalam rombongan juga ikut serta Kepala BNPB Lejen Suharyanto dan Kadif Hupinter Polri Irjen Krishnamurti. Bantuan ketiga ini merupakan logistik yang diperlukan di masa darurat bencana gempa di Turki. Rencananya rombongan ini juga akan mengunjungi tim Inasar di Antakya dan Rumah Sakit Lapangan yang didirikan Indonesia di Kota Hasa, Provinsi Hatay. Kita sedang mendiskusikan langkah-langkah berikutnya setelah masa darurat bencana ini. Sebagai mana kita sudah biasa menangani di Indonesia, itu setelah tahap darurat bencana nanti ada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan ada kemungkinan kita juga akan tetap terlibat pada tahap nanti rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan akan kita tularkan pengalaman kita menangani tahap-tahap rehabilitasi dan rekonstruksi di Indonesia. Bantuan logistik yang diberikan berupa selimut, tenda, matras, makanan siap saji, dan vaksin. Pemerintah Indonesia juga berencana akan berkontribusi dalam proyek perbaikan pasca gempa yang akan dilakukan pemerintah Turki. Dari Adana, Turki, Davi Pratama melaporkan. Terima kasih telah menonton!